Oh, jadi maksudnya Pak Adit bangunin saya gitu? Aduh Pak Adit, orang kalau ngebangunin sholat subuh, pake ajan, pake suara ajan, minimal pukul AP kek, masa pake senapan, bahaya tuh! Dibangunin dari yang halus sama yang kasar udah, kagak bangun-bangun, malah ngorok, makanya saya tembakin di senjata biar bangun. Buruan sholat subuh? Iya, gila, orang kalau mau jadi orang kaya, sholat subuh, sholat subuh tuh banyak berkahnya, itu dijamin nama Allah, dari pagi sampe ketemu subuh lagi. Aku tidak habis pikir, kenapa kanjeng ratu bersikap seperti itu sih? Maafkan aku Paduka, coba tanyakan lagi, apa maksud kanjeng ratu bersikap berubah mendadak seperti itu? Aku sudah tanyakan! Dan dia katakan, jangan membunuh manusia di depan Raden Surya. Saat ini, aku sedang sangat emosi! Tapi baiklah, akan aku redang kemarahanku ini. Zira, kita temui ikan jeng ratu, untuk menanyakannya. Jangan lupa. Jangan lupa. Tidak akan ada yang bisa mengambil Sukma ini, kecuali Raden Tiansantan dan keturunan yang mengwarisi ilmunya. Kanjeng Ratu, Brata Sena, Sirah, mau apa kalian datang kemari? Sendiko Kanjeng Ratu, saya kemari ingin menanyakan pada Kanjeng Ratu, kenapa Kanjeng Ratu menyuruh kami untuk tidak membunuh manusia? Dan Kanjeng Ratu katakan itu di hadapan Raden Surya. Brata Sena, apa mungkin kau melukai orang yang kau cintai? Aku punya cara untuk diriku sendiri. Tapi Kanjeng Ratu, kenapa Kanjeng Ratu menyerangku dan melukaiku? Jangan cengeng. Aku bisa saja membunuhmu dengan sangat mudah. Tidak aku sangka, Kanjeng Ratu jadi seperti ini. Dia seperti membela Raden Surya di hadapanku. Apa cinta sudah membutakan segalanya? Jangan berkata seperti itu padaku. Kanjeng Ratu, saya tidak berkata apapun. Bodoh! Ilmuku bisa mendengar isi hatimu. Karena sebagian kecil ilmuku sudah kuberikan ke dalam tubuhmu. Maafkan Kanjeng Ratu. Cepat kalian pergi dari sini. Aku sedang ingin sendiri. Sendiko Kanjeng Ratu. Sendiri mencari jati diri yang tersembunyi. Terlahir sebagai satria di bumi. Yang akan menunjukkan jalan kebenaran. Bumbu-bunga hitamnya yang mana ya? Hari-hari menjadi penerang jalan kehidupan. Terima kasih telah menonton!